Pemirsa Muhammad Iskandar atau yang akrab di Sapa, Cak Imin, resmi mendeklarasikan dirinya untuk maju sebagai calon wakil presiden di Pemilihan Umum Presiden 2019 mendatang. Cak Imin memilih Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden pendamping diri. Deklarasi Cak Imin maju sebagai calon wakil presiden 2019 dikukuhkan sendiri oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa bersama seluruh kader di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada selasa siang. Cak Imin akan mensosialisasikan koalisi join yaitu Jokowi dan Cak Imin untuk maju sebagai pasangan Capres dan Cawapres. Banyaknya tokoh politik yang merapat ke kubut Jokowi untuk maju sebagai pendamping tak melemahkan rasa percaya diri Cak Imin. Bahkan Cak Imin optimis Jokowi dan seluruh partai pengusung akan memilih dirinya lantaran memiliki basis NU, pondok pesantren dan organisasi kepemudaan yang kuat. Jika terpilih, Cak Imin akan memperkuat nawacita dan program revolusi mental. Mereka mendeteksi posisi dan kondisi konstituen PKB sekaligus daya dukung masyarakat. Nampaknya dengan dukungan resmi PKB kepada Pak Jokowi hari ini melalui dukungan pasangan Jokowi-Muhaimin Iskandar, maka saya sangat optimis kekuatan pemenangan dan kemenangannya akan sangat mudah. Sangat banyak ya, salah satunya memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa yang total, dialog yang terbuka, kemudian memperkuat program-program revolusi mental, mengokohkan umat Islam sebagai pelaku produktif pembangunan nasional.